Mantan anggota DPRD Karangasem periode 2009 hingga 2014 berinisial GS ditangkap reserse narkoba Karangasem. Tersangka ditangkap bersama tiga rekannya dengan barang bukti sejumlah narkoba jenis sabu siap edar, serta sejumlah pasi kelip, alat isap, dan uang tunai. Pada aparat, pelaku mengaku mendapatkan narkoba dari pemasoknya di Denpasar. Penangkapan anggota DPRD Karangasem dalam kasus narkoba ini merupakan kali kedua. Dalam mengungkap penyalahgunaan narkotika ini, aparat masih melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Mantan, ya. Memang benar ya? Ya. Positif ya? Ya. Oh, positif. Terus ke mana ke depannya? Kita akan dilakukan rehabilitasi atau? Oh, kita tidak. Kita ini proses selanjut untuk pelaku-pelaku ini karena mereka adalah pengedar juga. Nanti kita akan proses selanjutnya. Itu berapa total barang bukti yang ketika dekapin? Total kesemuanya ada 4,10 gram. Eka Winarta, Kompas Dewata.